Ini kita kalahkan karena tumpuk sama yang ini, ini kita buang salah satu, bukan tidak baik, ini tepat kesini, ini nabrak disini bahan, bagus, kita buang. Kalau bahannya sehat pemirsa, jadi saya berasumsi ya dari sehatnya bahan ini, ini efek dari kita melakukan penyemprotan daun. Oke teman-teman, gimana keseruannya? Jangan lupa dukung terus ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa like ya buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung atau menit sudah lama. Jangan lupa di tekan tombol jempol begini ya modennya. Oke pemirsa, nah kita sekarang sudah berada di tengah kebun, dan yang akan saya praktekan ini, batang yang ini. Jadi, om Black memperhatikan dan saya akan praktekan dan akan saya kasih tahu cara kerjanya supaya rapi juga. Dan kita semua disini memperhatikan cara pengerjaan ini. Jangan fokus ke buahnya pemirsa, karena buahnya ini peninggalan dari yang ngerawat sebelumnya. Yang kita fokuskan untuk ke depannya, dari bahan-bahan yang kita sediakan ini pemirsa. Begitu ya. 70 bahan ini kemarin. Berapa? 70. 70 bahan, tapi masih akan tetap kita lakukan pengurangan. Karena takutnya apabila kita pelihara semua, tahun berikutnya dia nggak mau keluar bahan dan ngedrop. Ngedrop, setes dia ada panen ekstrim. Kalau kita nggak lakukan pengurangan bahan. Nah, nanti ke depannya lukun saya ini. Ramping-ramping. Dikasin. Rapi ya. Cuma-cuma saya kecil. Begini. Kita buang semuanya. Yang model kayak gini. Nah, itu nanti kita sertasi. Ini sih, kita tuntukan. Nah, kayak ini di sini ada. Di sini ada juga. Di sini ada juga. Ini kan tiga ya di sini ya. Nggak juga, bre. Satu. Ini bisa. Ini sudah ada. Oh, ya. Bisa dilengkok-lengkokin ya. Bental, ya, bre. Nggak usah. Oke, sudah. Nah, ini di depan ada, bre. Di depan ini ada, kan? Iya. Di depan juga ada, kan? Iya. Ini kalahin satu. Buang satu yang depan. Yang juta sungguh, ya? Iya. Oke. Ini, bang. Ini kita kalahkan karena tumpuk sama yang ini. Yo, yang mau pesan entres Tugusari. Nah, terus. Di sisi lain selain. Terus, di sisi lain selain itu. Kalau ada ini, tunas cacing yang tumbuh di kepiak tunas raja bahan. Itu pernah kita bahas di YouTube. Dan ini kembali di pasir seperti itu, ya. Nah, sudah-sudah seperti ini, kita buang. Kita fokuskan ke bahan sama ke buah yang ada. Terus, ya, kita kembali lagi. Ini kita buang salah satu. Bukan tidak baik, ya. Nah, kita kumpulkan, ya. Bukan tidak baik bahan yang kita buang ini. Tapi, kita ingin berkelanjutan supaya ke depannya dia tetap stabil. Ini kita lakukan finishing. Kita lakukan pengurangan. Kita lakukan pemotongan cabang seperti ini. Produksi seperti ini. Kita kurangi supaya tahun depan tidak terjadi panen ekstrim. Apabila terjadi panen ekstrim, di tahun berikutnya itu akan zoom. Akan ada penurunan yang sangat drastis panennya. Begitu. Jadi, kita kurangi. Ini kita simpulkan dari mana tahun berikutnya dia akan mengeluarkan cabang produksi. Oke, juga. Untuk yang ini, nabrak yang ini. Ya, ini pengisian tepat alahnya ke sini. Ini tepat, ini tepat ke sini. Ini nabrak di sini bahan, bagus. Kita buang. Oke. Ini super. Ini bakalan ngatung. Tapi kalau kita tidak lakukan pembuangan seperti ini, ekstrim dia panenang, dan zoom. Memang dapetnya bisa sampai 6-7 ton. Tapi habis itu, berat gintal, berat gintal, kubun lagi. Kita atur dari ini. Ini nabrak yang dua ini. Yang ini. Ya. Kita buang. Ini finishing. Pengurangan cabang. Kumpulin break. Jadi entres. Sehat enak? Sehat semua enak bahannya? Sehat. Kalau bahannya sehat, pemirsa. Jadi, saya berasumsi, ya, dari sehatnya bahan ini, ini efek dari kita melakukan penyemprotan daun. Nanti akan saya tampilkan, ya. Untuk penggunaannya, kita menggunakan pupuk dari Nirokijaya. Untuk pupuk daunnya, pemirsa. Dan pupuk itu dianjurkan oleh Pak Catur. Untuk penggunakan pupuk daun tersebut. Luar biasa, ya. Yang terjadi dari pemupukan daun itu. Penyemprotan daun. Sudah, ini sudah. Ini ada yang kecil, baik, ya. Kita buang. Di sini ada dua soalnya. Di lengkoknya, ini nggak bisa. Nggak kebanyakan ekstrim, dia nanti panen. Nggak ada ketabilan, ya. Ngatum, emang. Iya, cuma ada penurunan. Stres lagi lagi. Oke, akan sumas-sumas yang kecil seperti ini, pemirsa. Kita buang, ya. Ini kecil yang mana yang kata saya menunjuk itu. Yang kata saya menunjukkan yang raja. Yang raja? Nah, ini raja. Ini raja. Tata letak. Tata letak. Ini raja. Ini raja. Buat teman-teman yang belum sama sekali memelihara bahan, di bulan ini, apabila ada tumbuh tuna seperti ini, ketika kecil, teman-teman bisa pelihara. Bisa melakukan penyimpanan untuk posisi yang tepat. Ya, teman-teman. Tapi kalau yang sebelumnya, kita sudah lakukan penyimpanan bahan di awal, yang seperti ini contohnya, kita tidak lagi melakukan penyimpanan bahan di bulan ini, pemirsa. Itu ya. Kita lanjut. Nostalgy, diperhatikan ya. Nah, ini jauh, Nostalgy. Nah, kita buang. Ini yang kecil-kecil kita buang. Ini biarin dulu, nggak kelihatan dari sini arahnya. Kembali kecil-kecilnya. Seperti ini. Oke. Sudah. Dari atas deh, kayaknya. Misalkan tengah terpesong ya. Ya, kalau kita sudah keadaannya sortasi seperti ini, usahakan jangan lagi bahan yang balik ke sana. Kalau untuk kerangka-kerangka yang ada seperti ini balik, itu nggak apa-apa. Tapi untuk bahan ini kita usahakan, jangan ada lagi yang balik ke sana. Tunggu bulan 10 sama ya ini ya? Iya. Kalau bulannya. Iya, emang bulan 10 dia mulai kuncup-kuncup kecil itu. Dan kita simpulkan di grup itu. Iya, bulan 10. Haking lama untuk bahan ini. Dan ini keadaan saat ini. Oke, pemirsa. Untuk batang yang ini sudah. Dan ini yang kita buang. 2 kilo, Cok. Nah, ini pemirsa cabang yang kita buang. Tadi yang udah dipotongin mana nih? Cabang ini, perajanya. Kalau sampai 4 cabang seperti ini, Bisa sampai 1 kilo. 1, 2, 3, 4. Sekilo. 1, 2, 3, 4. 5 kilo. Ini kita lakukan sortasi pertama di bulan 12. Tumbuh tunasnya di bulan 10. Nah, untuk kesimpulan dari bulan 12 tersebut, yang tadi pertama. Dan untuk kesimpulan di bulan 3, yang ini yang tersisa. Dan ini yang tidak lulus sortasi. Kenapa kita buang untuk cabangnya ini? Karena ini bagus. Nah, yang kita cari di sini kesestabilan. Gitu. Yang dia akan tumpang tinggi. Mengganggu cabang yang lain. Itu kita buang. Contohnya seperti yang ini. Gitu ya. Jelas ya. Oke, pemirsa ini. Keadaan sesudah kita lakukan. Sortasi finishing. Sudah fit ini untuk sampai nanti dia lanjut berbunga. Ini banyak-banyak. Apakah kita akan lanjut? Lanjut. Para bola, Pak. Para bola. Para bola, ya. Ini kita lakukan sortasi pertama. Jangan gerakkan lagi gitu.